Halo, selamat datang di podcast Palu Hakim Atau podcast kenal lebih lanjut tentang profesi hakim Dengan aku Jessica Dan aku Dapazidan Nah, di episode kali ini kita tentunya bakal ngebahas tentang hakim Sesuai namanya Nah, kalau misalnya kita lihat nih sebagai mahasiswa hukum Kayaknya menjadi hakim tuh berat banget ya Jess Iya berat banget sih Karena apa yang diputusin sama seorang hakim itu Pasti bakal berdampak nyata ke hidup-hidup semua orang ya Tapi kalau berdasarkan undang-undang Sebenarnya tugas hakim tuh apa ya Jess? Nah, kalau misalkan berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman Itu ditentuin nih Bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya Wajib menggali, mengikuti Dan juga memahami nilai-nilai hukum Dan rasa keadilan yang ada di hidup masyarakat gitu Berat deh jadi hakim ya Tanggung jawabnya banyak banget Tapi tau gak? Sebenarnya ada loh beberapa kasus yang menunjukkan bahwa Terjadi nih suatu kekeliluan oleh hakim Dalam membuat putusan yang mengganggu keadilan di masyarakat Oh bener Pernah kejadian nih Oke Kalau gitu kita bahas aja kali ya Kira-kira pernah salah apa aja tuh Bikin putusan yang bisa Berdampak kepada banyak orang gitu Oke Kesalahan pertama Ini yang kita bahas nih Ada di kesalahan ketik dalam putusan mahkamah agung Tentang uji material instruksi presiden nomor 8 tahun 2002 Disitu majelis hakim menuliskan bahwa Inpres tersebut ditetapkan pada tahun 2003 Meski terlihat sepele karena cuma beda satu angka Hal ini membuat pihak yang mengajukan uji material tersebut Merasa melakukan nih independensi hakim dalam perkara tersebut Selain itu komisi judicial juga mengatakan bahwa kesalahan pengetikan macam ini Itu bukan hal yang sepele dapat merugikan para pencari keadilan Oh gitu Ternyata salah ketik aja tuh berdampak gede banget loh teman-teman Nah selain dari kasus itu Masa pernah ada hakim tuh salah vonis hukuman dong Nah jadi kasusnya itu terkait tentang pembunuhan Pembunuhan oleh seseorang yang bernama Ryan Dan sebenarnya ada dua jenazah Yang ada di kasus pembunuhan itu Tapi putusannya malah nentuin cuma satu jenazah dong Nah kalau gak salah Dalam berita acara pembunuhan yang dibuat oleh penyidik Itu udah salah tuh Dari situ dilanjutkan pula dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum Dan hingga sampai dibuat juga kesalahannya oleh hakim dalam pembuatan putusan Fatal banget ya sampai pembuatan putusan juga masih salah Tetapi disini makin kelihatan teman-teman bahwa Sebenarnya tanggung jawab hakim itu sangat besar Waduh masih salah ya vonis putusan Nah selain dari kesalahan-kesalahan itu juga ada Kesalahan fatal lainnya yaitu copy paste dalam ngebikin putusan Ini kalau misalnya mahasiswa kayak kita nih langsung nilainya ke nol ya Iya Lalu semata kuliahnya nih Lagi lihat nih Nah contohnya ini dalam perkara swap Irjen Napoleon Bonaparte di masa kekuasaan hukumnya Dia menuding bahwa hakim hanya melakukan copy paste tuntutan penuntut umum dan membuat pertimbangan hukum Kalau nggak salah kasus terlupa juga pernah terjadi ya di kasus korupsi PT Aswansi Jawa Selaya Dimana hakim dalam membuat putusan meng-copy paste tuntutan penuntut umum Bahkan hingga titik komanya Waduh parah banget kalau masuk turnitin berapa persen tuh Iya bisa Banyak lah sampai titik komanya ya Iya Nah juga ada nih di kasus Rizik Shihab Dimana kuasa hukumnya menyatakan bahwa hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya Mengenai kesengajaan hanya melakukan copy paste Tentang doktrin kesengajaan tersebut Dan itu dari artikel-artikel hukum online dan skripsi mahasiswa Nah sekarang kita udah ngebahas tentang kekeliuan-kekeliuan yang dibuat oleh hakim dalam pembuatan putusan Kalau gitu ada solusinya nggak sih dalam hal ini? Iya jangan takut sih Pasti ada solusi buat semua permasalahan Nah salah satunya yang bisa diterapin itu adalah menunjuk seorang asisten hakim agung Nah asisten hakim agung tuh yang kayak gimana? Nah kalau asisten hakim agung ini sebenarnya bisa kita sebut sehari-hari sebagai panitra pengganti atau hakim justisial Yang pastinya asisten hakim agung ini hanya ada di mahkamah agung sih Iya kalau nggak salah aku juga pernah dengar nih ternyata setelah dijelasin barusan Peran dari asisten hakim agung itu lumayan luas ya Kalau nggak salah tuh salah satunya adalah mengkoordinasi sidang musyawarah putusan majelis hakim Dengan mengkoleksi draft putusan yang telah disiapkan meskipun tidak lagi substansial Oh gitu jadi kalau ada asisten hakim agung nih kayak typo gitu hal-hal formal gitu bisa diminimalisir kan ya? Iya meskipun sebenarnya sebagai manusia adalah tempat bagi kita untuk buat kesalahan Tapi kalau buat hakim itu sebenarnya berdampaknya besar banget sehingga hal-hal semacam ini harus diminimalisir Iya setuju setuju makanya kalau jadi asisten hakim agung itu penting banget untuk ngebantu cross check-cross check ya Keren banget sih solusinya Nah betul nanti buat teman-teman di rumah penonton-penonton bapak ibu semua yang mau jadi asisten hakim agung Boleh tetap belajar dan semangat dalam mengejar cita-cita kalian Iya oke karena kita udah paham nih tentang kekeliruan-kekeliruan yang dibikin sama hakim dan juga solusinya Mari kita tutup aja kali ya podcastnya Iya boleh Terima kasih buat penonton di rumah Jangan lupa kita masih ada satu episode lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa